Assalamualaikum, halo my addiklit, welcome back to my channel buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya dan buat kalian yang baru di channel ini, hello and welcome jadi channel addiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted video kali ini aku ingin nge-review ulang parfum yang sebenarnya sudah aku review kurang lebih setahun yang lalu pada saat itu aku nge-reviewnya tuh kayak rombongan bareng sama teman-teman flanker lainnya parfumnya itu dari Signorina Eleganza dari House of Salvatore Viragamo nah buat teman-teman yang penasaran updating reviewnya seperti apa, keep on watching ya gak lama setelah aku ngabisin dekannya, aku akhirnya memutuskan untuk beli full botolnya karena ternyata aku sesuka itu sama aromanya kalau misalkan boleh jujur dia itu scent profilnya itu bukan seperti tipikal parfum yang bakalan aku suka bukan tipe-tipe parfum yang biasanya aku pakai tapi aku suka karena dia itu aromanya unik menurut aku jadi at least di lingkungan aku gak ada orang yang pakai parfumnya itu aromanya kayak gini jadi dia itu beda, jadi cocok banget kalau misalkan mau dipakai sebagai signature parfum karena aromanya itu gak biasa, gak umum, gak pasaran itu yang bikin akhirnya aku bener-bener aku harus beli full botolnya gitu nah kalau misalkan aku baca notenya dia itu juga bukan tipikal parfum yang bikin aku tertarik karena kalau dibacain notenya malah ada beberapa notenya yang aku kurang suka gitu ya nah dia itu di top notenya ada pear sama grapefruit di middle notenya dia ada osmantus dan almond kemudian di base notenya dia ada pacoli sama leather nah kalian bisa lihat ya aku tuh mungkin buat teman-teman yang sudah nontonin video aku pastinya tahu kalau hidung aku tuh kurang bisa menerima aroma-aroma pacoli tapi makin kesini memang aku makin tolerir ya sama si pacoli itu nah dia itu aroma openingnya ketika kita pertama kali nyemprotin parfumnya dia itu aromanya clean, kemudian fruity, citrusy dan ada hint of pahitnya jadi ada sedikit aroma bitternya ada pahitnya kayak getir-getir gitu kemudian aromatik atau herbs-y jadi jatuhnya tuh kayak ada aroma seperti jamunya jujur waktu pertama kali aku pakai dan kalau misalkan teman-teman sudah nonton review aku yang sebelumnya aku mengatakan aroma openingnya itu seperti aroma jamu ya jadi cukup mengganggu dan menggelitik hidung aku tapi setelah aku sering pakai makin kesini aku makin tolerir dan aku malah merasa aroma openingnya itu tidak seperti jamu memang sedikit herbs-y atau aromatic ya malah aku bisa mencium aroma si pirnya waktu awal tuh aku kurang bisa mencium aroma pirnya yang seger yang fruity yang bahkan ada apa ya slightly aroma manisnya jadi ada sedikit aroma manis dari si buah pirnya walaupun lebih dominan aroma pahit dan citrusy dari aroma si grapefruitnya kemudian setelah dia itu masuk ke fase tengah aromanya itu jadi lebih apa ya lebih soft ya tadi aroma-aromanya kan awalnya itu agak tajam dan sedikit lebih lembut muncul aroma bunganya aroma floralnya dengan sedikit aroma creamy dari si almondnya nah aroma almondnya yang cukup creamy ini menjembatani ketika dia itu masuk ke fase kering ketika dia itu dry down ya jadi dia itu si apa si almondnya itu aromanya jadi melembutkan aroma si pacoli sama leathernya yang menurut aku mungkin kalau tidak ada creaminess dari si almondnya itu dia bakalan harsh pakaian kayak kasar dan bakalan apa ya mungkin aku jadi kurang suka karena tau sendiri pacoli itu kadang menimbulkan aroma-aroma kotor aroma-aroma seperti kayu yang kurang enak di hidung nah disini aroma pacoli sama leathernya itu enak banget bikin dia itu vibe-nya jadi sedikit anget ya jadi dia itu punya nuansa anget tapi bukan anget yang kayak pake sweater tebal atau pake selimut enggak jadi dia itu kayak anget cuman pake kayak sweater yang tipis atau kayak pake baju panjang pas lagi udara agak adem gitu loh nuansanya tuh kayak gitu nah aroma pacolinya disini itu lebih ke woody dan sedikit kayak tanah tapi kayak tanah tanya tuh bukan tanah basah tapi tanah yang kering dan gak kotor aroma leathernya atau aromasi kulitnya ini ini bikin vibe-nya itu nyaman bikin cozy bikin peluk kebel dan dicampur tadi sama aromasi creamy nya apa namanya aromonya itu jadi enak jadi aromanya itu jadi smooth jadi lembut pokoknya setelah beberapa jam pemakaian dan dia itu aromanya sudah nyatu sama aroma keringet kita sama aroma tubuh kita gitu ya aroma asli tubuh kita dia itu aromanya jadi makin enak makin nyaman dia itu aromanya jadi apa ya woody nya ada earthy nya juga ada tapi disini earthy nya tuh bukan aroma tanah yang kotor ya enggak cuman ada aroma-aroma tanahnya sedikit kemudian ada maskinya ada floral nya juga angetnya ada juga tapi enggak anget yang sampai bikin gerah enggak tapi aromanya itu enak dan nyaman dan sesuai banget sama namanya dia itu elegan banget dia itu untuk SPL nya pun lumayan ya oke karena dia itu untuk ketahanannya ya untuk longevity nya dia bisa tahan di aku 7 jam tapi dia itu memang bukan tipikal parfum yang punya projection atau punya daya pancar yang mabul-mabul yang aromanya itu semerbak mewangi ke segala arah enggak tapi setidaknya kita enggak harus berdekatan banget sama orang sampai biar orang lain tuh bisa notice sama aroma parfum kita untuk si yaz nya dia juga moderat ya bahkan setelah 5 jam pemakaian ketika aku beraktifitas aku bergerak aku kayak jalan gitu aku masih bisa mencium aroma parfum aku gitu apa ya wave nya itu masih ada banget jadi orang-orang pun kalau misalkan ada di dekat kita kayak aku jalan di sebelah mereka di depan mereka di samping mereka itu mereka masih mencium aroma parfum aku untuk range usia yang cocok menurut aku adalah awal 20-an mendekati pertengahan 20 gitu ya kayak mungkin sekitar 22 tahun ke atas ya gitu dan menurut aku dia itu cocok banget sama karakternya cewek-cewek bumi kayak ada artinya yang seperti tadi aku bilang kan ada woody nya aromanya itu tidak terlalu tidak manis tapi juga dewasa tapi enggak tua gitu loh dan aku sih membayangkan kalau yang pakai parfum ini adalah perempuan-perempuan yang sudah punya pendirian perempuan-perempuan yang sudah tahu apa yang mau dilakukan gitu ya jadi perempuan-perempuan muda yang punya ambisi yang tahu apa yang akan dia lakukan kayak gitulah pokoknya oke sekian dulu review parfum aku kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya wassalamualaikum, bye-bye